Halo Sobat Akademi Masa Online, pada kali ini gue akan jelaskan 3 level digital bisnis. Gue tau disini ketika lo bergabung, lo pingin banget dapetin cuan secepat mungkin. Lo pingin dapet cuan jutaan, puluhan juta, bahkan sampai miliaran rupiah. Gue paham posisi lo. Tapi yang lo perlu ketahui, di dunia pendidikan aja ada namanya level pendidikan. Dimana lo harus SD dulu, baru lo bisa melanjak ke SMA sampai ke bangku kuliah. Nah, apalagi di bisnis. Di bisnis itu sangat penting lo ikutin step by stepnya. Lo ikutin level by level. Karena kalau lo tiba-tiba langsung lonjak ke level paling atas, lo tuh gak bakal ngerti apa-apa. Yang ujung-ujungnya, banyak bisnis akhirnya bangkrut. Banyak bisnis itu tutup. 95% usaha tutup di 5 tahun pertama. Jangan sampai karena lo pingin buru-buru, lo pingin hasil instan, lo pingin cepet-cepet, lo tuh gak ikutin step by stepnya. Nah, dimana mungkin posisi lo saat ini mungkin masih di level dasar. Lo tuh masih pemula yang ibarnya tuh lo masih belajar dulu semuanya. Dan it's okay, gue pun pernah ngalamin hal yang sama dengan lo. Gue pernah ngerasain semuanya. Dan disitulah gue memilih untuk ikutin level by levelnya. Dan percaya deh, ketika lo ngikutin level by level, ini sangat mudah. Dan kalau lo bisa ikutin semuanya, lo bakal dapetin cuan sesingkat mungkin. Oke, kita langsung aja bahas untuk level pertama, yaitu dimana posisi lo adalah seorang drawshipper ataupun seorang afiliat. Gue tau, yang gabung di akademi masalah online ini sebagian besar adalah seorang drawshipper. Dimana drawshipper dan afiliat ini bener-bener zamannya. Yang ibarat menurut gue ini zaman yang gak gue dapetin di zaman gue sebelumnya. Dimana zaman gue sebelumnya ketika gue jual online 10 tahun yang lalu, gue tuh mesti posisinya nyentok barang. Gue kalau ada keuntungan, gue puter lagi ke stok barang, stok produk. Walaupun posisi gue itu belum punya perusahaan yang besar gitu. Atau gak baru mulai usaha kecil-kecilan. Dimana kalau sekarang drawshipper, afiliat itu bener-bener sangat dibantu. Apalagi di platform sekarang, dimana banyak banget fitur-fitur afiliat yang lo bisa dapetin. Ibaratnya lo tuh dapetin ratusan juta, itu bisa banget ketika lo posisinya masih seorang drawshipper atau gak seorang afiliat. Dan kita bisa lihat ya, kelebihannya tentu satu, gak perlu stok barang. Jadi lo gak ada namanya modal sama sekali buat stok produk. Yang kedua, lo tuh gak capek mikirin biaya operasional. Lo tuh gak harus rekrut admin, gak harus rekrutin pengiriman. Dan tentunya lo bisa langsung nikmati namanya cuan besar di depan. Nah, tapi perlu lo ketahui ketika lo posisinya adalah seorang drawshipper atau gak seorang afiliat, lo tuh masih di level dasar. Masih di level pertama di dalam sebuah bisnis digital. Karena kalau kita bicara drawshipper atau gak afiliat pada umumnya, tentunya kita bicara profitnya pasti tipis. Apalagi posisinya lo adalah seorang afiliat produk yang ibarat komisi produknya mungkin cuma 5%, 10%, atau gak di bawah itu. Yang dimana ketika lo mau dapetin untung banyak ya susah, karena profit lo tipis. Dan ketika lo menginginkan penghasilan besar, lo juga harus upgrade level lo. Nah, tapi itu memang gak terjadi di Akademi Masa Online. Ya, dimana Akademi Masa Online ini memang kalau lo posisinya gabung di Groovy IP, lo bisa dapetin benefit dimana lo afiliasi sebuah produk, lo bisa dapetin komisi minimal 25% sampai 30%, walau posisinya lo adalah seorang drawshipper. Nah, disini lo bisa lihat cuplikannya langsung, dimana sudah lebih dari 19 ribu kreator kita yang nge-live di TikTok, yang maksimalin kelanjang kuning TikTok aja. Dan mereka penghasilannya udah gak bicara angka jutaan rupiah saja. Bahkan udah ada nyentuh ratusan juta rupiah. Dan apakah itu masih relevan? Sampai sekarang sangat-sangat relevan. Dan menurut gue jaman sekarang adalah jaman dimana lo harus mulai jadi seorang afiliat atau gak serang drawshipper. Gue kemarin baru ngobrol sama seorang ibu-ibu, yang dimana ibu-ibu itu baru berusia 40 tahun, dan baru pertama kali nge-live di TikTok dengan akun di bawah seribu followers. Dan disitu gue cuma lihat ibu ini cuma rutin nge-live aja, satu bulan full. Ya, rutin satu bulan full, live, sehari tiga kali, di pagi, siang, malam. Dan dari hasil rajin dia nge-live, selama dua jam, ya setiap kali nge-live, dia bisa dapetin seminggu, dia kasih lihat gue omsetnya, itu kurang lebih 80 juta. Ya, dari situ gue langsung syuk. Wow, ternyata jaman sudah berbeda. Dimana ketika lu rajin nge-live, apabila lu nge-live produk-produk yang udah terbukti laris, dan komisinya besar, ya lu bisa nikmatin banget. Nah, ibu ini komisi produknya 30%. Jadi lu bisa bayangin ya, dari 80 juta, dia dapet komisi berapa juta. Dan masih banyak lagi kisah-kisah sukses seorang drawshipper, afiliator, yang ibaratnya tuh mereka udah dapet cuan puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulannya. Sekarang kita upgrade level lu. Posisi lu sekarang adalah seorang reseller, agen, atau nggak distributor. Tentu ya, kalau kita bicara posisinya adalah seorang reseller, agen, dan distributor, lu pasti dapetin keuntungan di mana diskon produk pasti besar. Dibandingkan lu seorang drawshipper. Dan nanti kalau posisi lu ada seorang reseller dan agen, di mana brand ownernya itu bener-bener ngebantu lu, support lu, drawshipper mereka, yang mereka punya, atau nggak lu membuka peluang drawshipper, itu nanti mereka belanja sama lu. Jadi lu nggak habisin produk itu sendirian, atau nggak lu mesti jualan sendirian. Nggak. Lu bisa dapetin double cuan. Di mana cuan pertama, lu dapet dari konsumen yang beli produk lu langsung. Dan keuntungan kedua adalah lu bisa dapetin dari drawshipper atau nggak afiliate produk lu. Jadi di mana lu tuh ketika lu posisinya adalah seorang reseller, agen, dan distributor, lu tuh udah naik level. Dan bisa dibilang reseller, agen, dan distributor ini punya potensi penghasilan ketika lu jualan produk yang terbukti laris, itu puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran rupiah. Tapi kalau kita bicara kekurangan, pasti ada kekurangan. Ya, lu harus stok produk. Ya, semakin besar omset lu, lu harus stok barang. Dan saran gue ketika lu berada di level reseller, agen, dan distributor, lu tuh harus stok barang yang udah terbukti laris. Ya, simpelnya lu lihat aja dari produk pusat. Penjualannya udah banyak nggak? Kalau udah banyak, mulai percaya diri, mulai rajin nge-live, dan mulai promosiin juga ke relasi-relasi lu, agar mereka tertarik menjadi drawshipper ataupun reseller lu. Di mana di level ini, lu tuh udah punya penghasilan rata-rata, di angka puluhan juta rupiah setiap bulan ya. Oke, sekarang kita masuk ke level ketiga, yaitu adalah level brand owner. Level di mana impian banyak orang pingin menjadi seorang brand owner. Ya, kelihatannya, wah brand owner ini punya penghasilan tanpa batas. Bisa buka distribusi secara luas. Ya, banyak drawshipper, reseller, agen yang bergabung. Ya, udah pasti dapetin income tanpa batas. Tapi lu perlu ketahui, 95% brand owner itu gagal. Terutama di 5 tahun pertama. Ya, jadi yang tersisa tuh hanya 5% aja. Kenapa? Karena brand owner ini posisinya, lu tuh biasanya udah mesti punya banyak tim, lu tuh udah mesti stok produk dengan jumlah besar, lu tuh udah mesti berurusan sama namanya legalitas. Dan ketika omset lu besar, lu tuh mesti stok produk dengan skala yang lebih besar juga. Simpelnya. Mungkin saat ini lu adalah seorang posisi brand owner. Ya, posisinya lu nyotok barang, misalkan 100 juta lah, minimal. Ya, 100 juta pun, kalau brand owner biasa enggak ya. Brand owner tuh minimal banget, minimal 1 miliar. Ya, kalau level 100 juta itu biasa masih level distributor. Tapi kalau lu udah posisinya brand owner, minimal lu stok barang bisa 1 miliar. Dan lu mesti habisin stok barang itu terlebih dahulu. Ya, tergantung. lu jadi brand owner apa? Brand owner fashion, brand owner supplement, skin care. Intinya tugas lu adalah buat habisin stok barangnya. Dan dimana lu tuh udah harus ngeluarin biaya operasional dulu. Mungkin sewa kantor, mungkin lu juga mesti keluarin biaya untuk marketing. Yang dimana lu tuh harus cari cara buat habisin stok barang lu. Dan ketika lu habisin stok barang lu, tugas lu selanjutnya adalah memastikan stok barangnya tercukupi, tersedia. Dan biasanya lu harus lakukan namanya PO. Nah, PO ini tergantung. Lu tuh jadi brand owner, brand apa, dan diproduksi di mana. Kalau di dalam negeri, lu tuh mungkin PO bisa 2-4 minggu. Tapi kalau di dalam negeri, mungkin bisa lebih lama. Tergantung dari SPDC dan segala macam. Nah, itu yang lu perlu pertimbangkan. Kalau tiba-tiba lu langsung loncat ke brand owner. posisinya lu punya modal saat ini, anggap lu punya modal miliaran, tapi lu langsung loncat ke brand owner. Lu tuh nggak ngerti apa-apa. Ujung-ujungnya, lu rugi duluan, terutama di awal. Yang udah pasti sangat berat. Kalau lu posisinya langsung mulai brand owner. Karena lu nggak punya pengalaman. Jadi kalau kita bicara lu posisinya adalah seorang brand owner, lu tuh pasti nggak mungkin langsung untung di depan. Kecuali lu tuh seorang pabrik figur, lu seorang artis, yang ibarat lu ngomong apa, mereka beli. Tapi kalau posisi lu adalah seorang orang biasa, yang ibarat yang lu udah tahu ketika lu launching barang, lu mesti ngikutin step by stepnya, sampai barang lu tuh laku, ingat, bisnis itu maraton. Karena lu tuh nggak bisa hasilin keuntungan secepat mungkin, seperti seorang rusipper atau nggak seorang reseller. Nggak. Tapi kalau lu brand owner, posisinya lu harus punya mindset seorang maraton. Pelari maraton. Ya, di mana pelari maraton ini nggak ngeliat hasil langsung di depan. Tapi mungkin mereka ngeliat hasilnya 1-2 tahun kemudian. Jadi perlu perhatiin, brand owner nggak mungkin langsung untung di depan. Kecuali lu memang punya segalanya. Dan ketika lu udah habisin stok barang lagi, anggaplah omset lu udah 1 miliar. Lu pingin menuju 10 miliar, nggak mungkin tiba-tiba langsung saat itu juga. Lu tuh udah mesti stok barang tergantung dari HPP produk dengan harga konsumen lu. Biasanya, kalau untuk dapetin 10 miliar, lu tuh udah harus stok barang minimal banget 25 persennya. Dan lu tuh harus udah hitung-hitung juga untuk operasional lu buat mencapai omset 10 miliar. Lu tuh juga harus hitung-hitung lagi gaya marketing. Budget marketing lu buat mencapai omset 10 miliar. Jadi nggak semudah itu orang ngeliat brand owner, pengusaha, sukses, segala macem. Nggak. Semuanya itu harus step by step. Gue pun juga dulu mulai dari yang sama ya. Gue mulai dari seorang door shipper dulu, beranjak ke reseller, agen, distributor, barulah sekarang menjadi seorang brand owner. Oke, jadi mungkin lu berpikir, lebih baik saya posisi yang mana dulu ya? Level yang mana dulu? Nah, balik lagi yang seperti gue bilang. Lebih baik, lu mulai dari level per level. Karena lu kalau posisinya adalah seorang door shipper, apalagi kalau modal lu di bawah 10 juta, jadilah seorang door shipper dulu. Jadilah seorang afiliat dulu. Buat apa? Cari pengalamannya. Dan siapa tahu lu jadi door shipper, lu jadi seorang reseller, mungkin modal lu di bawah 10 juta, tapi lu bisa ngasih ratusan juta dari menjadi hanya seorang door shipper. Ketika lu udah punya modal lebih, barulah pelan-pelan naik level dulu. Jadi seorang reseller, agen, dan distributor. Yang dimana kalau lu udah nyaman jadi seorang door shipper dan lu udah nyotok barang, produk lu tuh udah laku setiap hari, siap-siap aja deh. Puluhan juta, ratusan juta, miliar rupiah tuh lu bisa dapetin ketika lu hanya menjadi seorang reseller, agen, ataupun distributor. Kalau posisinya modal lu sudah di atas 1 miliar, barulah lu berpikir menjadi seorang brand owner. Tapi ingat, saran gue tetap lu pasti harus jadi door shipper dulu. Gue cari pengalaman, jadi door shipper, gue jadi pengalaman jadi seorang reseller, agar ketika lu jadi brand owner, lu tuh udah tau cara manage door shipper atau reseller lu dengan benar. Lu tuh juga udah bisa ngerti namanya alokasi budget marketing, alokasi buat budget operasional, dan gimana caranya buat ningkatin omset bisnis lu sebesar mungkin, secepat mungkin. Oke, terakhir dari gue, mungkin saat ini lu posisinya baru jualan online. Dan mungkin temen-temen lu ngatain lu, ah jualan online tuh gak ada yang pasti penghasilannya, udah lu kerja aja. Ya, balik lagi, lu kerja kan juga lu bisa sambil jualan online. Dan kalau kita bicara jualan online, memang gak pasti penghasilannya. Kadang bisa 100 ribu, 1 juta, 10 juta, bahkan 100 juta sehari. Oke, intinya dari gue, enjoy prosesnya, ikutin level by levelnya, dan kalau lu lihat video ini menarik buat lu, jangan lupa untuk share dan tag ke gue di Instagram gue, Richard Putra Official, apa aja sih yang lu dapetin materi di video ini, dan see you on the next topic. Terima kasih. selamat menikmati